Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solis solihah bagaimana kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk belajar akidah ahlak Hari ini kita akan belajar tentang menghafalkan sifat wajib Allah dengan lagu Sebelum belajar dimulai mari kita awali dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Peserta didik dapat menghafalkan sifat wajib Allah dengan lagu Solis solihah pada pekan yang lalu kita sudah belajar Tentang 20 arti sifat wajib Allah Hayo kira-kira siapa yang masih ingat Coba tebak bersama-sama ya Apa arti dari sifat wajib Allah berikut ini Wujud artinya adalah Ada ya Inter Bako Artinya Kekal Ya betul sekali Muholafatulil Hawadisi Artinya Berbeda dengan makhluknya Wahdaniyah Artinya Tunggal Ya tunggal atau esah Ilmu Artinya Mengetahui Sama Artinya Mendengar Kalam Artinya Berbicara Kodiron Artinya Yang maha kuasa Muridan Artinya Yang maha berkehendak Dan yang terakhir Mutakaliman Hayo Artinya Apa Ya betul sekali Mutakaliman Artinya Yang maha berbicara Solis Soliha Karena Hari ini Sudah banyak Yang hafal 20 arti sifat wajib Allah Maka Hari ini Bukuru akan Mengajak Anak-anak Untuk Menghafalkan 20 sifat wajib Allah Dengan Menggunakan Lagu Bagi Anak-anak Yang belum Hafal 20 arti Sifat wajib Allah Tidak apa-apa Nanti Bisa belajar lagi Bersama Bapak dan ibu Di rumah Ya Sekarang Silahkan Anak-anak Bisa Menyimak Buku ringkasan Halaman 6 Dan halaman 7 Untuk Pembelajaran Pada hari ini Dan Sekarang Kita Akan Belajar Menghafalkan Dengan Menggunakan Lagu Mari Kita Simak Video Berikut ini Terima kasih 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 Oke, untuk tugas hari ini adalah Hafalkan lagu sifat wajib awal Dan kirimkan video atau rekaman suara kepada bapak ibu guru Silakan anak-anak hafalkan terlebih dahulu Kemudian ibu guru tunggu tugas hari ini sampai pekan depan Demikianlah pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Buku guru berpesan Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu Usahakan selalu sholat berjamaah Tatuhi nasihat orang tua Selalu menjaga kesehatan Dan jangan lupa untuk selalu hafalan Al-Quran ya Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Hamdallah Alhamdulillahirrobbilalamin Buku guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh